Intro Anda masih bersama WB Waktu Indonesia Bercanda Intro Ok, berulang kita semakin memanas ya Semakin banyak sekali yang ingin bertanya pastinya Dari penonton mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan Oke, Saudara Wira Silahkan, silahkan Biar lebih deket ya Pak ya Tepuk tangan untuk Wira Saya masih seperti episode kemarin-kemarin bertanya tentang masalah asmara Pak Jadi saya sekarang sudah deket dengan satu perempuan nih Wah, Alhamdulillah Tepuk tangan dong buat saya dong Boleh, boleh, tepuk tangan Ini perkembangan yang luar biasa Cuman gini, semenjak deket sama perempuan itu Saya kan pengen main ke rumahnya Tapi berderet-deret malam minggu itu Saya malah mengalami rasa malu yang luar biasa loh Malam minggu pertama nih Saya main nih Set Main, tep-tep-tep, udah sampai pager Pager rumahnya? Udah sampai pager rumah Tep, saya pulang Malu Salah rumah Pak Minggu berikutnya? Minggu berikutnya Minggu berikutnya Minggu berikutnya Saya main lagi Set Set Saya sampai rumah Saya ketok tuh Tok, 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 tok Padahal pintunya udah dibuka Tok, 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 tok Saya pulang lagi Malu Pak Sebelum ketemu Iya, pulang lagi malu Pak Kenapa? Pager-nya salah Tadi salah rumah sekarang salah pager Salah pager Nah yang ketiga nih Pager sama rumahnya benar ini harapan baik saya tapi tetap malu Pak tapi enggak pulang ini rumah saya sendiri Pak ini pertanyaannya apa sih langsung aja to the point pertanyaan saya pingin nembak dia Pak gimana cara ngungkapin perasaan ya ampun Aduh terus kenapa harus berbelit-belit ke rumah ini ke rumah itu itu perempuan Anda tahu kebiasaannya enggak enggak tahu tahu dia kuliah kerja dimana enggak tahu juga mungkin kuliah dimana enggak tahu karena selama ini perempuan ini cuma khayalan Pak nyari apa Pak Bapak nyari apa saya mau motong sesuatu orang wanita khayalan sudah diceritakan seolah-olah terjadi kenyataan itu udah mungkin beneran saya sampai malu sendiri luar biasa dia sangat termotivasi akhirnya dia sadar bahwa dia tidak boleh gois apalagi malu jangan hanya dikuasai sendiri pikirkan bahwa orang lain juga berhak malu kalau punya pasangan seperti anda coba yang lain mungkin ada yang mau bertanya ya lagi ya depannya ya depan-depan ya udah kamu ke depan saya sebenarnya penasaran saya boleh tanya dulu enggak sebenarnya yang disebelah Anda baju biru itu siapa Anda sih justru itu yang pengen saya tanyain dari tadi Anda setiap mau kesini selalu cium tangannya kan iya lu tuh kenapa itu Anda lakukan iya dia hanya mau kita mau terima-terima aja kamu mau tanya apa sebelum saya tanya sama kamu tentang rasa malu Pak ya gimana caranya biar saya enggak malu tampil di depan umum karena kebetulan saya ini seorang stand up komedian komik ya komik komik dan kebetulan nanti saya ada jadwal manggung wow tanggal 28 April wow deket dong wow deket sebentar lagi 2017 lama amat masih lama ya masih tahun depan satu tahun lagi itu deg-degannya dari sekarang saya gini deh ya sebenarnya kalau Anda malu untuk karena harus tampil masih acara satu tahun ke depan itu harusnya lebih malu lagi karena itu acara terdekat yang Anda miliki job paling deket itu setahun kemudian itu harusnya lebih malu loh itu kalau saya jadi dia job paling deket aja tahun depan itu kan malu saya kalau itu setahun ke depan job itu enggak ada ini tapi enggak apa-apalah kamu grogi jadi gini setahun itu kan ada 365 hari iya ada banyak persiapan untuk menghadapi itu iya persiapan tehmitnya nanti bentar lagi eh technical meeting acaranya tuh bentar lagi tapi kapan technical meetingnya kapan November ini technical meeting setengah tahun sebelum acara dimulai wow ini yang punya acara sudah kasih DP udah dari 6 bulan yang lalu dp-nya satu setengah tahun sebelum acara ini luar biasa mungkin ca mungkin ca karena orang itu takut dia ini sibuk punya kerjaan lain mungkin bukan justru saya yang takut acaranya batal nah kalau kamu muntah DP dulu muntah DP dulu lah ini berpikir mindsetmu harus dirubah kalau kamu takut acara itu batal gak jadi justru kamu kasih DP ke dia kok gitu? loh kalau dia sudah terima DP dia gak boleh membatalkan acaranya iya bener jangan kamu yang terima DP kalau kamu yang terima DP bisa saja dia membatalkan betul saya job aja setahun sekali pak terus? terus harus bayar DP juga loh mau kerjaannya mau kerjaannya itu saya anda kan sudah kaya dengan malu ini temannya malu kan ya? iya tapi anda sangat kaya dengan malu bener tapi saya jadi bingung ini loh ini yang salah ini saya menjalankan tentang malu malah dia hasilnya bingung karena bapak berbelit-belit maksudnya itu gimana agar kita gak takut tampil di depan umum iya itu intinya kenapa jadi ngurusin job saya nah itu dia intinya saya nanya masalah malu malah dibikin malu depan umum jadi gini gini kamu sebenernya anda aku yakin kamu sebagai komik sebagai stand up komedi pasti malu takutnya kalau kamu tampil nanti tidak ada yang tertawa iya itu ini hal yang wajar semua pasti mengalami dan sebenernya kamu gak perlu takut menghadapi seperti itu anda tampil tidak ada orang tertawa itu gak perlu takut justru anda harus takut kalau anda tampil ada yang tertawa tapi gak ada penontonnya loh itu adalah solusi ya iya gak ada suara tertawa tapi gak ada orangnya itu jauh lebih menakutkan daripada ada orangnya gak ada yang tertawa itu biasa saya sering pasti kamu sudah mendapatkan solusi yang luar biasa teman-teman dan jawab bang selainnya akan ada bimbang kamu oh ya yang katanya itu pemalu banget makanya jangan kemana-mana tetap di wajibir 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 wanita amaran 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 wajibir 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 luar biasa luar biasa luar biasa Terima kasih.